Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli Kali ini saya mau meluruskan dan menjawab seorang mualaf Beliau mengaku mantan pendeta dan tidak tanggung-tanggung Beliau pernah menjadi pendeta di dua denominasi gereja Nah, alasan beliau menjadi seorang mualaf Yang pertama adalah karena di dalam Kristen itu tidak diajarkan tentang akhlak Kemudian yang kedua karena dia belajar Kristen Kuno Seperti apa penjelasan Bapak ini dan ceritanya menjadi seorang mualaf Mari kita simak bersama-sama videonya 2014 Baik, Pak, apa yang melatar belakang ini Bapak memilih Islam sebagai jalan hidup? Apa yang melatar tadi? Karena waktu saya di Kederajaan Misalik dan sampai 2014 Masuk di komunitas Nasrani Kuno Nasrani Kuno mengajarkan tentang Islam Dan saya teringat pengajar-pengajar di Nasrani Kuno Sempat menyebut bahwa di Timur Tengah Nasrani Kuno Timur Tengah Ada kemiripan Pertama, mereka juga mengenal yang namanya Wudu Lalu mengenal juga yang namanya Sahadat Dan di Nasrani Kuno juga mengenal sunat Dan ibadahnya Proses ibadahnya hampir dengan Islam Di mana saya harus memakai topiah Sempat boleh-boleh lainnya Harus ada penutup kepala Wadiah perempuan Harus pakai kerudung Nah, saya mulai Kok bisa ya? Apa? Jadi kalau gitu Islam Tidak salah dong Kenapa jadi Seperti ini Saya lanjutkan Kemudian saya berpikir Saya mau belajar Islam juga Kalau begitu Ya Jadi tidak hanya sepihak Di Nasrani Kuno ada Kalau di dalam Islam Dikatakan Bismillahirrohmanirrohim Ternyata Di dalam Nasrani Kuno ada Juga ucapan Bismillahirrohim Alhim itu adalah Kepada Yang Esa Tuhan Atau Al-Laha Al-Laha Dalam bahasa Syria Ya Timur Tengah Tetapi nanti waktu Di Arab Itu Allah Dari situ saya mulai Terkelitik Wah saya mesti Lebih dalam lagi Untuk mengenal Islam Sampai disini dulu teman-teman Ketika Bapak ini Ditanya tadi itu ya Oleh Pak Insan Mokoginta Apa penyebabnya Bapak masuk Islam Yang pertama Karena Bapak ini Belajar Kristen Kuno Mungkin yang dimaksud oleh Bapak ini Kristen Kuno Adalah Kristen Ortodoks Dari Gereja Timur Tadi itu ya Nah Di dalam Kristen Kuno Ini tadi Ada Wudhu Dan ini mirip Dengan Islam Padahal salah Orang Ortodoks Sudah melakukan ini Lebih dulu Daripada Islam Kemudian Ada kalimat Syahadat Yang bunyinya Bismil Al-Him Padahal Tidak ada Di gereja Ortodoks Kalimat Syahadat Apalagi yang Seperti ini tadi ya Bismil Al-Him Adanya itu Adalah doa Di awal Sebelum mereka berdoa Yang lain Yang bunyinya seperti ini Bismil Abi Wal Ibni Wal Ruhil Kudus Al-Illahu Wahid Dengan menyebut Nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Yang ketiganya Adalah Wahid Esa Atau Satu Jadi itu ya Tidak ada Bismil Al-Him Itu tadi Pak Mungkin Bapak Salah dengar Atau salah belajar Dan Selanjutnya Di Kristen Kuno Juga ada Sunat Tapi Orang-orang Kristen Tidak ada yang sunat Saya mau katakan Kepada Bapak Saya Kristen Dan saya Sunat Sejak kecil Saya Kristen dari kecil Dan sunat Sejak kecil Dan orang-orang Jawa Teman-teman semuanya Teman saya Yang Jawa Itu meskipun mereka Kristen Mereka sunat Bahkan keluarga saya Saudara-saudara saya Orang satu kampung saya Yang karena satu kampung saya Itu memang Kristen Mereka juga Sunat Yang laki-laki Jadi Tidak ada itu Pak Yang Seperti yang Bapak katakan Kristen tidak sunat Itu memang ada Mereka yang Tidak sunat Nah kenapa Kok tidak sunat Padahal Yesus Sunat Gitu ya Nah Kalau Bapak Sunat Karena masuk Islam Seharusnya Bapak malu Karena Orang Yahudi Itu sudah Sunat lebih dulu Sebelum Islam Dan Yesus adalah Yahudi Kemudian Selanjutnya Di Kristen kuno Tadi itu Ibadahnya Mirip dengan Islam Padahal juga Bapak salah Kalau katakan Mirip dengan Islam Karena Orang-orang Kristen kuno Atau orang Ortodoks Ini tadi Sudah Melakukan ini Terlebih dahulu Sebelum Islam Bahkan Sudah ratusan Tahun Terlebih Dahulu Jadi Salah Kalau Bapak katakan Mirip Islam Mari kita lihat video selanjutnya Saya coba Mempelajari Islam Ternyata Saya menemukan Sesuatu yang Pertama kali adalah Yang pertama kali adalah Yang saya ketemukan Adalah Ajaran Akhla Dimana Wanita itu Tidak dibiarkan Mengubar aura Di Kristen Tidak ada Semua bebas Di Islam Mulai Yang saya mulai Kok bisa Dan Saya tidak bicara moral dulu Akhla dulu Dari setelah saya bilang Semua diatur Bagaimana Sikap kita Dengan orang tua Bagaimana Kita dengan Ibu ayah Bagaimana Kita dengan orang Lebih tua Bagaimana Kita dengan Sesama Aturan-aturannya Tidak saya Jumpai Di dalam Ajaran Ajaran Setelah Belajar Islam Ternyata Bapak ini Menemukan Pelajaran Yang sangat Berharga Yaitu Tentang Akhlak Di dalam Kristen Tidak pernah Diajar Tentang Akhlak Karena Kristen Itu Membiarkan Perempuan Mengubar Aurat Tapi Di Islam Perempuan-perempuan Tidak dibiarkan Mengubar Aurat Nah Saya Mau Bertanya Kepada Bapak Ini Kenapa Bapak Menilai Ahlak Seseorang Berdasarkan Pakaiannya Atau Penampilannya Padahal Juga Kalau kita Melihat Ada Banyak Orang Yang Tampilannya Seperti Orang Miskin Tapi Hatinya Lebih Mulia Daripada Orang Kaya Banyak Orang Yang Tampilannya Seperti Preman Tapi Dia Juga Lebih Baik Dari Pemuka Agama Banyak Orang Yang Pakaiannya Agamis Atau Rapi Tidak Jauh Lebih Baik Daripada Preman Karena Mereka Juga Korupsi Jadi Penampilan Pakaian Itu Tidak Menentukan Ahlak Seseorang Yang Kedua Ahlak Yang Tidak Diajarkan Di Dalam Kristen Adalah Menghormati Orang Tua Di Islam Sangat Diajarkan Menghormati Orang Tua Menurut Bapak Ini Tadi Tapi Di Kristen Tidak Siapa Bilang Padahal Di Kristen Menghormati Orang Tua Itu Adalah Hukum Yang Paling Penting Di Dalam Perjanjian Lama Di Dalam Kitab Keluaran Pasal 20 Ayat 12 Dan Juga Di Dalam Ulangan 5 Ayat 16 Disana Diminta Bahwa Anak Anak Harus Menghormati Orang Tuanya Dan Kemudian Di Dalam Perjanjian Baru Juga Ditulis Di Dalam Efesius 6 Ayat 1 Dan Di Dalam Kolose 3 Ayat 20 Disana Juga Anak Anak Dikatakan Disana Harus Menghormati Orang Tua Jadi Jelas Ya Di Dalam Kitab Suci Kami Di Dalam Alkitab Itu Sangat Penting Untuk Menghormati Orang Tua Dan Itu Diajarkan Sejak Kecil Jadi Salah Kalau Bapak Mengatakan Tidak Ada Ajaran Menghormati Orang Tua Di Dalam Kristen Nah Sekian Dari Saya Semoga Ini Mencerahkan Kita Semua Dan Menjawab Apa Yang Bapak Ini Sampaikan Shalom Salam Waras Tuhan Yesus Memberkati